Halo pemirsa Hai selamat berjumpa lagi dengan saya Elton Sakurajim untuk anda yang selalu menyaksikan video-video saya semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rizkinya oleh Allah sebuah nawat Allah dan diberikan kesehatan yang sehat-sehatnya pemirsa Oke amin amin ya araba alami ini pemirsa ini masih banyak pertanyaan dari para penonton ya dari para pemirsa yang ada di luar-luar sana ya jauh ya mungkin ada di beberapa negeri lain mereka bertanya nih sama saya nih Bang Elton ini saya udah ganti relay tapi kok masih belum bisa juga nih kulkas saya kok masih nggak dingin Kenapa Bang Elton ya Hai gampang pemirsa nih pertama nih pemirsa ini saya ulangi lagi nih ya di tutorial tutorial saya kita masih membahas lagi Oke langsung ya yang pertama kita buka bagian tutup ini pemirsa ya Hai yang mana di bagian setiap kompresor kulkas itu dia akan ada yang namanya Hai ini adalah satu sabuk yang untuk mengikat tutup ini ya kita gunakan obeng kecil ya kita gunakan untuk mencongkel ya ya Nah kita periksa bagian dalamnya pemirsa ya kemudian kita lepaskan lagi bagian yang bawah itu dulu ya dengan menggunakan obeng obeng main ya Cukup congel sedikit-sedikit saja pemirsa Hai 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 nah ini kita akan dapat kita buka perlu diingat disini di Hai rilei ini dia mempunyai dua mata ya berarti yang dua mata ini artinya dia untuk posisi di bagian bawah yang saat atas ini ya kita bisa cabut lagi dia mempunyai cuman satu mata jadi nanti cara pemasangannya pun begini Hai begini pemirsa nanti adanya hai 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 jenis jadi nanti posisinya seperti ini hai 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 biasanya kalau kulkas tiba-tiba nggak dingin ya tiba-tiba cair semuanya ya Hai kok kulkas saya nggak dinginnya kita cek aja ini dulu pertama ini dulu ya Hai listriknya dilepas setelah cek ini atau kalau bisa kita ganti sekalian ini kita beli kita tukar ya sudah kita ganti kemudian kita pasangkan lagi ya nggak usah tahu ketahuan ini free meskipun ni versi ini cara pasangnya pun gampang sebentar ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang bagian atas dulu ya yang atas kita pasangkan di bagian atas ya kita pasang lagi ya sudah dipasang lagi kemudian kita pasang bagian bawahnya setelah dipasang di bagian bawah kemudian kita bisa tutupkan lagi pemirsa ya kita tutup kita tutup lagi seperti yang tadi ini bagian bolongnya ada hanya untuk tempat kabel ya dan tidak lupa bagian sabuk ya sabuknya kita pasangkan lagi hingga dia menutup ya menyangkut oke apabila sudah menyangkut ya kita colokan lagi listriknya ya setelah dipasangkan listriknya kita gunakan test pen disini ada getar apa tidak pemirsa ya ada getar ya pasti akan terasa getar disini ya gunakan test pen apabila ada getar ya berarti kompresor sudah hidup bagus ya kompresor sudah hidup bagus dan kita tunggu beberapa menit kita pegang bagian bodi-bodinya apabila disini ada hawa panas ya kompresor keadaan kondisi hidup disini kita pegang ada hawa panas bagian bodi ya bodi-budi kanan apa apa bodi bagian kiri ya atau bodi bagian belakang apabila ada terasa hangat atau panas ya sukuk-sukuk kalau panasnya lumayan agak panas ya itu berarti kulkas sudah normal lagi dan sudah baik apabila sudah kita ganti relay-nya ya tetapi kita colokan listriknya kompresor kompresor juga masih gak mau hidup juga kompresor gak mau hidup juga nah kita wajib cek yang namanya seperti ini di bagian kulkas itu kan di bagian dalam dia ada namanya untuk pemutar suhu ya Anda pasti kenal yang namanya ini untuk pemutar suhu disini adalah pengaturan temperatur derajat celsius pada ruangan kulkas apabila di sudah dicolok listriknya disini masih gak hidup juga Anda wajib cek bagian ini ini namanya bagian temer ya biasanya temer ini pun juga sudah rusak gitu jadi kita bisa lepaskan bagian dalamnya kita ganti yang baru ya kemudian kita pasang-pasangkan lagi di bagian colokan seperti ini misalnya ini bagian sini ini bagian colokannya listrik yang ada di dalam bagian kulkas kita bisa ganti atau untuk sementara kita gabungkan dulu kita lepas dan kita gabungkan ya apabila sudah kita gabungkan kita colok lagi listriknya apabila kompresor hidup ya bagus nah berarti ini yang harus diganti pemirsa ya oke apabila sudah kompresor sudah hidup ini sudah kita ganti tapi gak mau masih gak mau dingin juga cek lagi ya bodinya panas gak kalau bodinya gak panas berarti freonnya habis kita harus mengganti freon atau kita harus mengisi dengan freon baru caranya kemana Bang Elton cara mengisi freon kulkas wah mengisi freon kulkas gampang sekali pemirsa ini ada ini ada original dari pabrik ya selalu disini buntu ya ini yang pertama terus yang kedua di bagian filter disini ya kita dekatkan disini ada biasanya kalau original dari pabrik dia buntu segini ya pemirsa buntu ya ini yang sudah kita sambungan dengan menggunakan pipa kabiler ya jadi ini pipa kabiler kita pasang dan kemudian kita las kita pastikan udara yang disini itu keluar ya kemudian kita pasang pentil di bagian sini ya kita bisa lihat pentil seperti ini ya setelah selesai semua ya kita bisa melakukan pengisian freon ya bisa pengisian freon kita lakukan menggunakan manifold dan kita kuras semua udara yang ada disini biar keluar semua ya keadaan posisi listrik kita hidupkan disini udara biar lepas semuanya habis apabila sudah habis kita las sudah kita las kemudian kita isi freonnya dari sini ya freonnya kita isi dari sini untuk ukuran kulkas satu pintu itu membutuhkan kira-kira tekanan freon keadaan kosong dia menggunakan R134 atau kalau dulu dia menggunakan R12 sekarang yang umumnya kita gunakan R134 jadi sama tidak ada perbedaan pemirsa kita gunakan pakai R134 dengan ukuran tekanan freon 10 dan ampere di bawah 10 artinya ampere harus 0,6 atau 0,7 maksimal ampere 0,9 itu sudah menunjukkan kompresor sudah tidak baik oke pemirsa semoga bermanfaat tutorial saya dan semoga untuk yang menyaksikan video saya selalu dilimpahkan rahmat dan risiknya dan selalu diberi kesehatan yang saya sehat sehatnya salam sukses wassalam pemirsa selamat menikmati